Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kembali lagi bersama saya Ahmad Sabran, wartawan warta kota Kali ini saya sedang berada di Tanah Abang, Kampung Bali ya bang ya Jati Baru Jati Baru Dengan salah satu tokoh muda, masih muda ya bang Bang Haji Okis Bangkin Beliau adalah salah satu politisi di DKI Dan juga sudah malang melintang di perpolitikan Baik di ibu kota maupun sekitarnya Assalamualaikum bang Haji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, ada kabar Bang Haji akan maju di pencalekan ya bang Insya Allah Insya Allah Insya Allah untuk menuju ke kursi kebun siri ya bang Insya Allah DPRD DKI Jakarta Bang boleh cerita sedikit gak bang Kisah mulai abang lahir di Tanah Abang ini atau seperti apa Kemudian pendidikan abang Panjang sampai dikit nih Panjang boleh, dikit boleh Sedang-sedang aja ya Boleh sedikit saya sampaikannya Saya kebetulan lahir di sini ya di Jatibaru Tumbuh besar di Jatibaru Memang kenyang di lapangan Kenyang di lapangan Kenapa saya sampaikan kenyang di lapangan Dan sehari-hari sebelum sekolah tuh dulu Ya, saya tidurnya di stasiun Kadang di terminal Dulu masih ada terminal Tanah Abang Tidur di terminal Jadi artinya Saya tahulah Seluk-beluk Tanah Abang Jatibaru khususnya yang dekat Pasar dan stasiun Jadi malang melintang Saya hidup ya di lapangan lah Hidup sederhana, hidup susah, paham gitu Pernah berprofesi jadi apa aja bang? Mungkin dari kecil udah cari Saya kecil dituntut Karena memang Kebutuhan ekonomi di keluarga saya kurang Maka saya sekolah sambil dagang dulu Dulu itu Saya sambil Sebelum sekolah ya Siang sekolah SD ya Pagi saya sudah dituntut tuh Bangun pagi Jam 5 Saya sudah ke Harmoni Ambil koran Pagi jajakan koran Keliling Setan Abang Jajakan koran Nah Di jam 9-nya Saya beli kantong kresek tuh Dulu masih banyak kaki 5 Masih banyak kaki 5 Saya beli kantong kresek Jajakan kantong kresek Setiap hari itu Sebelum memasuki sekolah Jadi Ketika Sudah masuk sekolah Saya belajar Belajar Dan pulang sekolah Masih dituntut juga Karena punya beban Bebannya apa? Harus ambil air Ambil air untuk mandi Ade-ade saya Dari ledak Disebutannya ledak umum Kalau sekarang MCK tuh Bahasa kerennya Atau restroom Dari ledak umum Dari sumur Ambil air Terus Bawa ke rumah Sekira 300 meter Dari ledak umum ke rumah Setiap hari begitu Jadi Artinya Saya dari kecil Memang sudah Diajari dengan keadaan Kerja keras Oke Berapa bersaudara Bang Haji? Kebetulan 8 8 ya? Bang Haji anak ke? Anak kedua Lelaki anak kedua Paling besar Salah itu tulang punggung Tulang punggung Pada saat itu Kalau cerita pendidikan Bang Haji mungkin SMP SMA-nya Kuliah Saya Sempat SD Selesai SMP-nya ini Sempat gagal Karena memang Ketika masih remaja ya Hidup di Tanah Abang Apalagi Jati Baru Dekat stasiun Dekat terminal Itu Lingkungan mengajari Ya Ada yang baik Ada yang tidak Tentunya Dulu saya Belum bisa milah-milah Mana baik Mana tidak Saya Akhirnya Ke yang tidak baik Sehingga Sempat Sekolah Sekolah SMP Itu Selesai Di kelas 2 Pada saat itu Kelas 2 Sampai terus? Sampai Sampai kelas 2 Saya belum sekolah lagi Saya Akhirnya Sering nongkrong di pasar Usaha-usaha di pasar Apa yang bisa dilakukan Yang penting Dapet Dapet uang Bagaimana Bawa uang itu Untuk Jajan saya pribadi Untuk jajan adik-adik Bang 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 Kalau cerita awal Terjun ke organisasi Terus terjun ke Politik Boleh ceritain Nah Kalau ke organisasi Itu Saya sudah besar ya Sudah Sudah tahu lah Sudah di umur 20-an Oke Saya pernah juga Ikut Berorganisasi Pemuda Pancasila Di Tanabang Kalau tidak salah Saya wakil ketua Pengurusan Apcabang Pemuda Pancasila Kecamanan Tanabang Terus Tahun Sebelum Pilkada itu Tahun 2012 Saya pernah juga Di FPR Saya di FPR Pernah Katanya Bang Pernah berprofesi Jadi Pengacara Bener ya Bang? Bukan pernah Memang masih Masih menjalani Menjalani Nah Tadi kan sempat putus Cerita tuh Pendidikan Pendidikan Selesai Di SMP Karena bandel kan Dikularkan Akhirnya Bukannya Tambah Apa Tambah baik Tambah bandel lagi Karena lingkungan Mengajarkan itu Tadi saya sampaikan Lingkungan akan Mengajarkan Baik atau tidak Saya dulu Belum bisa berpikir Membedakan Mana baik Mana tidak Akhirnya saya terjun Ke dunia Yang tidak baik Ke bongkaran Ke pasar tanabang Ke stasiun kereta Sampai terus larut Sampai 2000 Tahun 97 Kami sama-sama nih Sama pemuda-pemuda tanabang Ya kami Ada 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 tempat lah Untuk mengelola pedagang Terus Di 2002 Baru Saya bisa melek Bagaimana Berorganisasi Nah dari situ Saya ketemu tokoh Tokoh Mungkin Teman-teman wartawan Paham ya Tokoh Tokoh Masyarat tanabang Dia Politisi juga Dia sempat di DPRD Dia sempat di DPRRI Nah Saya belajar di situ Saya diajarkan Dan sambil belajar Saya sempat Juga Ketika sudah Paham Sudah ngerti Akhirnya Saya pamit pada saat itu Saya pamit Ke Apa Meluklah Meluk partai Yang beda Oke Itu awal Jadi pengacara di situ Tuh Sekolah saya Sekolah di Paket Oh kejar paket Saya 2010 Saya paket Saya 2010 Paket Nah paket saya di situ Nah 2014 Saya coba nyalek Di Mungkin Pantai Merah ya Pantai Besar ya Saya gak sebut Di mana-mana Tapi bukan di DKI ya Bukan Bukan di DKI Karena Kenapa ya Di DKI Saya masih menghormati Menghargai Apa yang ada Apa yang Ada di sini Pada saat itu Nah sekarang kan Bang Haji Di partai hijau lah ya Awal mulanya Bergabung ke PKB itu gimana Bang Haji Boleh cerita Nah Boleh sedikit saya cerita ya 2019 Saya masih Nyalek juga Di Partai Merah Di Tangerang Belum beruntung ya Di Dapil sana Di Tidak terpilih ya Dapil Beruntung Terus Kalah ya kan Sebenarnya Kondisi kalah sih Maklum lah Yang namanya Apa Pertarungan ya Ada kalah Ada menang Itu maklum Pasti keluar kos ya Keluar biaya Bukan murah juga kan Biaya besar Tapi Situasi itu Tidak menguntungkan saya Pada saat itu Kenapa Saya sampaikan itu 2019 ya Akhir itu kan Musibah ya Menghampiri Indonesia Corona ya kan Covid KHR ya kan Sehingga Ekonomi down kan Nah disitu Saya Nggak mimpi Saya mau Nyalek Lagi di Merah Atau yang saat ini Di hijau Saya nggak mimpi Nah Alhamdulillah Mungkin Tuhan juga Allah SWT Menghantarkan Tokoh-tokoh Tanah Abang Itu Ada penyampaian Ke saya Ada penyampaian Ke saya Agar kiranya Dimana Tanah Abang ini Memang Menurut kaca mereka Menurut kaca mereka Ini saya Lebih paham Karena saya Lama di lapangan Maka mereka Dorong Karena Kehilangan Dua figur Di Tanah Abang Politisi Dua figur Kekosongan Kepemimpinan Maka tokoh-tokoh Masyarakat Ngedorong saya Tapi ada Tawaran disitu Gimana Kalau nyalek Di Jakarta Pusat Namun Di partai yang Berbeda Saya sempat kaget juga Partai apa nih Hijau Sebenarnya saya Nggak sebut dulu Saya nggak sebut disini Matai hijau Saya lihat Saya baca Platformnya Ternyata kan Ya Hijaunya ini Kebangsaan Hijau Nasionalis Akhirnya saya Coba Merenung Istihoro Saya minta Pendapat sama istri Ya welcome Dengan dorongan Tokoh-tokoh Masyarakat Tanah Abang Insya Allah Saya siap Oke Kenapa Artinya Berlabuhnya Di PKB Mungkin Ada pertimbangan Khusus Karena memang Dari Dari Segi spiritual Kalau di Religiusnya Saya dapat Di hijau Ini saya dapat Langsung aja PKB Religiusnya Saya dapat Agama Saya dapat Yang tadinya Saya Ada jarak Dengan ulama Sekarang saya Rapat nih Rapat dengan ulama Banyak petuah lah Banyak nasihat Petuah Tentang Keimanan Tentang bagaimana Apa Kehidupan Berreligius Kan gitu Alhamdulillah Kalau Menurut Bang Haji sendiri Permasalahan Permasalahan Krusial di Jakarta Ini yang perlu Di Diperbaiki Kedepannya lah Oleh mungkin Gubernur DKI Selanjutnya Itu seperti apa Bang Haji Saya mau kritisi Yang sekarang dulu Ah boleh Boleh banget Sekarang dulu Untuk Pak Heru ya Pak Heru PLT ya PLT Ya Karena Jakarta Pusat kan Ini dekat dengan Balai Kota ya Kantornya beliau Dekat dengan istana Rajin-rajin lah Tengok ke Jakarta Pusat Apalagi Wabi khusus Tanah Abang nih Tanah Abang Jati baru Yang Saya sudah Apa Coba Melempar aspirasi Ke Balai Kota Belum ada jawaban Ya tentang Pager ini kan Tentang Pager ini Yang menjadi apa Kelukesan masyarakat Jati baru Sebenarnya Gak ada manfaat kok Pager ini Dan gitu Contohnya Menjadi halangan Warga Jati baru Ketika ada warga Meninggal Agak sulit Ya kan Membawa Mayat Ke ambulan Agak sulit Ya ini catatan aja sih Salah satunya Salah satunya Itu Samplingnya itu Dan saya minta Pak Heru ya Sering turun lah Ke Jakarta Pusat Tanah Abang Gambir Ya kan Menteng Ditengok warga Masyarakatnya Itu aja Apalagi kalau Bicara lebih luas ya Bang Haji Mungkin Di Kemayoran Atau di Johar Baru Itu kan masih banyak Persoalan sosial Banyak banget Banyak balai kotanya Megah Sementara Warganya Tau sendiri kan Rumahnya banyak Petak-petakan Ya minimal Disambangi Dia turun Dia tau nih Apa sih Kelukesannya Apa sih Persoalan Sosialnya Kan gitu Kalau gak turun Gimana ya tau Harapannya Kamau gubernur Nanti gimana Bang Haji Mungkin sosok Seperti apa sih Yang menurut Bang Haji Pas untuk Jadi gubernur Selanjutnya nih Di Jakarta Harapan saya Gubernur ke depan Yang pertama Landasan saya Religius Agama Nomor satu ya Nomor satu Karena Akan menuntun Seorang pemimpin Ketika religius Dengan kebaikan Berbuat kebaikan Ya tentunya Yang Pluralisme Ya kan Ya kan Mengakomodir Suara-suara Dari manapun Mengakomodir Masyarakat Tidak melihat Warna Bang Haji Kalau Bicara Pilek ya Pilek 2024 Artinya kan Akan ada 106 ya 106 ya Anggota DPRD Bang Haji ada Apalagi Bang Haji Di Jakarta Pusat Agak Kalau bisa dibilang Dapil neraka Agak neraka ya Banyak Toko Jakarta Pusat Apakah Bagaimana sih Cara Bang Haji Mempersiapkan Persaingan ini Menggait Suara Warga Jakarta Pusat Yang pertama Kalau memang Mau nyalain Harus punya kesiapan Yang pertama Finansial jelas Yang kedua Jaringan Yang ketiga Ya sering turun Kalau Enggak sering turun Enggak dikenal Enggak dikenal Kalau Enggak punya jaringan Siapa yang Mau Bantu Yang mengakomodir Suara kita Di bawah Kalau Enggak punya Finansial Ya Salah lagi Ya sering turun Semua garis tangan Semua garis tangan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Ada yang Mau disampaikan Bang Haji Mungkin kepada Warga DKI Khususnya Jakarta Pusat Apa sih Bang Haji Yang Bang Haji Ajak untuk Pemilu Artinya Kita akan punya Presiden baru Gubernur baru Dan Tentunya Anggota DPRD baru Kan biasanya Pemilu Nerawan konflik Bang Haji Kalau menurut Bang Haji Gimana Ya Saya mengajak Pada warga masyarakat Jakarta ya Umumnya Wabil khusus Jakarta Pusat Hadapi Pemilu Dengan Riang gembira Hadapi Hadapi Pemilu Dengan Berwawasan Hadapi Pemilu Dengan Sesuai dengan Sesuai dengan Haknya Sesuai dengan Hati Nurani Ingin milih siapa Ya Harapan saya Kedepan Yang tadi saya sampaikan Pilih pemimpin Yang Punya landasan Agama Ya kan Religius Insya Allah Ketika Agamanya baik Ya kan Insya Allah Perjalanannya akan baik Memimpin kita Kompetensinya nomor dua lah Nomor dua lah Kalau kemampuan Bisa di Bisa diolah Sambil jalan Tapi kalau Dia tidak punya Landasan agama Ya nanti Apa yang terjadi Apa Pakai baju orange Artinya Kalau warga Tidak perlu Gontok-gontokan lah Pemilu ini Gak perlu Kasih-kasih Riang gembira aja Damai aja Kita jaga Kondusivitas Ya kan Wabilusus Jakarta Pusat Mili A Mili B Sama Silahkan ya Silahkan Baik Baik Demikian Mungkin Pohoncara saya Dengan Bang Haji Okis Bangkit Semoga Perbincangan ini Bermanfaat Bagi kita semua Wabilahi Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Salam Allah Waalaikumsalam Jangan lupa subscribe ya 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 Terima kasih.